Intro Resmi Brosovic akhirnya terima tawaran dari Al Nasser Al Nasser akhirnya membuat rebusan pada kamis waktu setempat Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkapkan Bahwa Marcel Brosovic akhirnya menerima tawaran dari Al Nasser Setelah tuntutan gajinya sebesar 25 juta euro per musim dipenuhi Disebutkan bola bahwa Inter Milan akan menerima bayaran sekitar 2-3 juta euro Atau sekitar 376 miliar rupiah Dengan demikian maka Brosovic akan mengantongi sekitar 100 juta euro Atau sekitar 1,6 triliun rupiah selama tiga musim membela Al Nasser Persebab bola berusia 30 tahun itu dicatualkan menjalani tes medis pada hari Jumat ini Sebelum menekan kontrak resmi dengan Al Nasser Al Ahli resmikan transfer Roberto Firmino Semakin banyak bintang sepak bola global yang pergi ke Timur Tengah Dimana kali ini mantan penyerang Liverpoolian Roberto Firmino Yang menyusul kepindahan ke Arab Saudi secara bebas transfer Romano memberitakan bahwa pemain internasional Brazil berusia 31 tahun tersebut Telah menyetujui kepindahannya kepada Al Ahli Dimana dia akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun hingga Juni 2026 PSG resmikan Lucas Hernandez Pemen bayar moncan Lucas Hernandez dilaporkan kini berada di Paris Perancis Untuk menyelesaikan kepindahannya menuju PSG Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Fabrizio Romano Menurut Romano, Hernandez telah tiba di Paris dan akan menandatangani kontrak Transfer tersebut dilaporkan mencapai sekitar 48 hingga 50 juta euro Dikabarkan Lucas Hernandez sendiri dikontrak hingga tahun 2026 Resmi Chelsea setuju lepas Masonmont ke Manchester United Manchester United kini selangka lagi akan segera mendatangkan Masonmont Chelsea sudah sepakat melepas geledang 24 tahunnya tersebut kepada Old Trafford Diberitakan oleh Fabrizio Romano, Chelsea akan melepas Masonmont ke MU Seharga 60 juta pounds termasuk sejumlah bonus Rinciannya adalah 55 juta pounds sebagai biaya transfer Dan 5 juta lainnya sebagai bonus jika semua syarat dalam kontrak dipenuhi Kesepakatan ini sekaligus mengakhiri Saga yang cukup berlarut-larut di awal musim panas Masonmont nantinya diperkirakan akan mendapatkan gaji sebesar 200 ribu pounds per bekannya AC Milan Resmikan Ruben Love to Check AC Milan akhirnya meresmikan Ruben Love to Check Pemenang asal Inggris tersebut dibanderol dengan harga 21,5 juta euro Jumlah tersebut sudah termasuk biaya transfer dan bonus yang dibayarkan Sementara untuk sang pemain sendiri, Rossoneri kemungkinan besar Akan membayar sang pemain asal Inggris tersebut sebesar 4 juta euro per musim Dengan kontrak selama 4 tahun ke depan Jumlah gaji tersebut merupakan aukasi dan gaji yang harus dibayarkan kepada Divock Origi Dengan kata lain, total pengeluaran Milan untuk bisa mendatangkan Love to Check mencapai 37,5 juta euro Di Ambrosio resmi tinggalkan Inter Milan Di tengah veteran Danilo Di Ambrosio akan meninggalkan Inter Milan saat kontraknya habis Kontrak Di Ambrosio di Giuseppe Messer resmi berakhir di tanggal 30 Juni ini Ini berarti pesepak mula berusia 34 tahun itu akan menyudai kerjasamanya dengan Nero Suri setelah 9 tahun Sejak dibeli dari Torino di tahun 2014 Di Ambrosio sudah membuat 284 penampilan untuk Inter Milan dengan menyumbangkan 21 gol dan juga 20 asis Yang berusia memenangi 5 mandiri juara Yaitu sekali sekudieto, 2 Coppa Italia dan Piala Super Italia Serta mampu membantu Inter Milan mencapai final Liga Champion dan juga Liga Eropa AC Milan dan Fiorentina coba atur skenario parter Luka Zovic dengan Ante Rebic Agensi Pak Bola Voli Ramadhani dilaporkan Sedang mencoba mengatur pertukaran antara Ante Rebic dari AC Milan dan juga Luka Zovic dari Fiorentina Kesempatan ini tampaknya cukup sulit terrealisasi namun selalu ada celah Mengingat kedua klub saat ini sedang berupaya untuk bisa mendatangkan striker yang baru Meski mungkin dalam kasus ini AC Milan harus menyiapkan sedikit dana tambahan Lukaku tolak tawaran gaji 950 miliar rupiah dari Al Hilal Inter Milan hanya sanggup mendatangkan Romelu Lukaku secara pinjaman lagi pada musim depan Sedangkan Chelsea maunya Lukaku pindah secara permanen dengan mematuk harga mencapai 35 juta pound sterling Di tengah negosiasi antara Inter Milan dengan Chelsea, Al Hilal maju untuk mencoba merayu Lukaku dengan iming-iming gaji fantastis Sketspot melaporkan Al Hilal mengajukan proposal dengan kesepakatan semusim Mencapai 58 juta euro atau sekitar 950 miliar rupiah tetapi ditolak oleh Lukaku Bila es Roma, Chelsea Mourinho telak tawaran fantastis dari Al Hilal Bukan hanya pergerakan pemain yang menjadi daya tarik tersendiri dari Liga Arab Saudi Kabarnya sejumlah pelatih top juga ikut dipidik termasuk diantaranya Chelsea Mourinho Nama pelatih asal Portugal itu disebut dalam daftar bidikan Al Hilal Bahkan Al Hilal siap menawarkan gaji fantastis untuk merayu Chelsea Mourinho Fabrizio Roman mengklaim bahwa tawaran Al Hilal memiliki nilai 30 juta euro per musim Namun sang juru taktik menolak tawaran dari Al Hilal dan memilih fokus bersama Ais Roma Chelsea Mourinho diskors lagi kali ini 10 hari Chelsea Mourinho kembali dihukum gara-gara menghina wasin Kali ini Chelsea Mourinho harus diskors selama 10 hari Hukuman ini diberikan setelah Mourinho menyerang wasi Daniel Civi OCS Roma diimbangi oleh Monza Saat itu Mourinho kesal dengan kepemimpinan dari sang wasin Dalam jumpa persusaha lagi Mourinho menyebut Civi sebagai salah satu wasi terburuk yang pernah ditemui selama ia berkarir Ucapan itu lantas ditanggapi berlebihan dan sudah menghina wasin Alhasil Federasi Sepak Bula Italia menghukum Mourinho dengan larangan mendampingi tim selama 10 hari Napoli incar pikasia lagi untuk gantikan Kim Minjai Kim Minjai selangkah lagi menjadi pemain dari Bayer Munson dan Napoli kabarnya kembali membidik pemain Asia untuk menggantikan back 26 tahun tersebut Lepasal kota Naples itu tampaknya sudah mulai ketagian untuk menggunakan back asal Asia Menurut segi sport Italia Napoli kini membidik back asal Jepang yang diantaranya adalah Ko Itagura dan juga Hiroki Ito Ko Itagura kini bermain untuk Borussia Mönchengladbach sedangkan Hiroki Ito yang berusia 24 tahun bermain bersama Stuttgart Kedua pemain tersebut ditaksir harganya tidak lebih dari 20 juta euro Baru gabung dengan Liga Arab Saudi Ngolo Kante sudah bisa beli klub bola Belum reda kabar soal kepindahannya ke Al-Itihad Kante lantas membuat sebuah kejutan yang lain Kabarnya dia baru saja menutaskan pembelian klub divisi 2 Belgia yakni Royal Excelsior Verton Isu ini sebenarnya sudah berembus sejak beberapa pekan lalu Awal Juni 2023 Kante disebut telah mengunjungi klub Melihat infrastruktur lalu menyiapkan tawaran untuk membeli saham mayoritas Terkini kabar terbaru mengabarkan tawaran Kante tersebut sepertinya telah diterima oleh klub tersebut Dan kini Kante menjadi pemilik baru klub tersebut dengan saham mayoritas Harga tiket untuk tonton debut di Lionel Messi di Inter Miami tembus 150 juta rupiah Lionel Messi akan menjalani debut laga kompetitif menghadapi kursus asul Dalam ajang Liga SK pada tanggal 21 Juli mendatang Man Football menyebut bahwa tiket untuk menyaksikan debut di Lionel Messi bersama Inter Miami memiliki harga yang sangat mahal Tiket tersebut berharga antara 360 euro atau setara dengan kurang lebih 5,8 juta rupiah Hingga termahal mencapai 9.200 euro atau setara dengan 150 juta rupiah Barcelona ditawari 100 juta euro jadi merk warah labah di klub Qatar Nama besar Barcelona menarik minat dari salah satu klub Qatar Lograna kabarnya ditawar untuk menjadi merk warah labah di tim tersebut Sebelumnya ada klub Qatar yang disebut ingin menggunakan nama Barcelona Dan ditawarkan sampai 100 juta euro atau sekitar 1,6 briliun rupiah Tawaran itu belum jelas apakah diterima atau tidak Namun yang pasti hal itu menjanjikan potensi keuntungan buat raksasa katalan tersebut Newcastle Incar Bintang Seri A Italia lagi Newcastle United tampaknya menjadikan seri A Italia sebagai ladang untuk berburu pemain baru di musim depan Ada satu bintang lagi dari klub Italia yang hendak dipoyang menuju Inggris Pemain lain yang sedang diusahakan untuk didatangkan adalah bank milik Juventus Gianni Gerson Bremer Juventus kabarnya bersedia melepas pemain 26 tahun tersebut dengan harga mencapai 50 juta euro Juventus diketahui ingin mencari untung dari penjualan Bremer Di musim panas yang lalu mereka mendatangkan sang pemain seharga 41 juta euro saja Incar Munchen, Harry Kane akan tetap bertahan di Tottenham Belakangan ini ada laporan yang menyebutkan bahwa Munchen menghidupkan kembali minatnya kepada Harry Kane Dan tawaran pertama resmi telah disiapkan Kebarnya tawaran dari Munchen tidak akan langsung sesuai dengan permintaan dari Tottenham Dan Munchen akan menawarkan kisaran 80 juta pounds Harry Kane yang pernah menjabat sebagai manajer Tottenham pada tahun 2008 hingga tahun 2012 merasa Bahwa Harry Kane tidak akan pindah kemanapun di musim panas kali ini Harry Kane beranggapan bahwa sang pemain akan bertahan karena faktor keluarga Dan sang pemain diketahui sedang membeli tempat tinggal baru di kota London Batal kait di Clan Race, Manchester City incer Gabri Vega dari Celta Vigo Usai berhenti mengejar di Clan Race, kini Manchester City beralih berburu Gabri Vega The City siap bersaing dengan Liverpool dan juga Chelsea demi mendapatkan jasa gelendang Celta Vigo tersebut Diberitakan The Guardian, Vega memiliki nilai pasar dalam kontraknya sebesar 40 juta euro Dan angka ini diakini tak sulit dipenuhi oleh Manchester City Bahkan harga ini lebih murah daripada de Clan Race Yang dipakari senilai lebih dari 100 juta pounds oleh WSM Udehidin Manchester City diketahui tengah berburu gelendang Usai ditinggalkan oleh Ilke Gudungan menuju Barcelona Mereka diketahui sudah mengkait Mateo Kovacic dari Chelsea namun tetap terbuka dengan opsi yang lain Kejutan, Manchester United siap tebus klausur rilis dari Goncalo Ramos Manchester United mungkin bakal segera menuntaskan pembelian kedua mereka di musim panas kali ini Citar merah disebut siap menembus Goncalo Ramos setreker milik Benfica Menurut media Portugal, Ricosta telah menolak tawaran senilai 50 juta euro untuk Ramos dari klub yang lain Dan Benfica ingin mengantongi minimal 80 juta euro dari penjualan sang pemain Masih menurut media yang sama, Manchester United disebut siap memenuhi permintaan dari Manchester United tersebut Dalam laporan yang sama juga disebutkan, Manchester United disebut siap memenuhi permintaan dari Benfica Setan merah dikabarkan mau membayar sebesar 80 juta euro untuk bisa mendatangkan Ramos Pautorres resmi bergabung dengan Aston Villa Diketip dari Diatletic, Aston Villa dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan back Villarreal yakni Pautorres Menurut laporan dari bakal transfer pemain Fabrizio Romano Kesepakatan antara Aston Villa dan Villarreal terkait Pautorres telah disepakati Dipergerakan, kesepakatan tersebut bernilai 65 juta euro Pautorres akan dikontrak Aston Villa hingga 5 tahun ke depan atau depannya hingga tahun 2028 Arsenal sampai kesepakatan 47 juta euro untuk transfer Julian Timber Arsenal semakin dekat untuk bisa mendatangkan back Ajax yang di Julian Timber Dengan Datile Graf melaporkan bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan senilai 47 juta euro Terdiri dari biaya tetap 42 juta euro perstambahan yang lain Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa kedua klub kini hampir mencapai kata sepakat PSG resmikan Luis Enrique sebagai pelatih yang baru PSG menetapkan pilihan untuk posisi pelatih di musim depan Setelah mendapat Christoph Galdier PSG kini menunjukkan Luis Enrique untuk menjadi pelatih baru dengan kontrak 2 tahun Sebelum Enrique mencapai kata sepakat dengan PSG Beberapa pemain terlebih dahulu telah menerima kontrak yang diajukan oleh PSG Ada 6 pemain yang akan dipastikan datang Mereka adalah Manu Lugarte, Marco Asensio, Lucas Hernandez, Ligang In, Cernor, dan juga Milan Skriniar Liverpool segera reka sepakatan dengan Dominic Soboslay Liverpool dikabarkan akan segera mencapai titik temu dengan negosiasi mereka dengan RB Leipzig untuk transfer Dominic Soboslay Dikabarkan oleh Fabrizio Romano diketahui kedua belah pihak disebut tak memiliki masalah di level personal dengan Soboslay Jika tak ada halangan, maka Dominic Soboslay akan menjadi rakutan kedua Liverpool di musim panas ini Milan Skriniar menuju PSG Bank Inter Milan yakni Milan Skriniar berbisa dengan Inter Milan pada Jumat hari ini setelah menghabiskan 6 musim bersama klub Italia tersebut Skriniar sebelumnya mengonfirmasi kepergiannya dari klub setelah menolak menandatangani perpanjangan kontrak yang baru Sang bank Indonesia merapat ke PSG dengan status bebas transfer di musim panas ini Setelah ia menghabiskan 6 tahun di CUC Bemeaza Setelah